KONDISI RUMAH ISAH Rumah milik Isah yang merupakan seorang jompo ini isi rumahnya porak-poranda akibat tertimpa reruntuhan bagian atap rumah yang ambruk. Amruknya rumah ini terjadi beberapa saat setelah gempa melanda Kabupaten Garut. Beruntung, tak sampai memakan korban dalam peristiwa ini karena saat atap rumah ambruk, penghuni tak ada di dalam rumah. Pasca kejadian, PJ Wali Kota Tasikmalaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, serta petugas kepolisian langsung menginventarisir rumah korban. Hingga saat ini, data yang masuk ke pihak BPBD baru satu rumah yang mengalami kerusakan akibat dampak dari gempa yang berpusat di Kabupaten Garut. Biasanya sesuai dengan KRB yang kita punya, kajian resiko bencana, bahwa gempa bumi itu potensinya terjadi di wilayah Taman Sari dan Turbaratu serta Cihidu, Indihian dan Cipedes. Tapi nampaknya goncangan 6,4 dari Garut ini, epicentrumnya, hanya satu lokasi ini. Kebetulan lokasi ini ternyata kita lihat dari sisi fisiknya sudah lapuk. Dan mungkin karena gempa ini bagian dari efek yang diterima oleh lokasi ini. Selain merusak rumah, gempa yang berpusat di Garut itu juga sempat membuat panik warga yang sedang berada di pusat perbelanjaan di kawasan jalan Hazed Mustafa, kota Tasikmalaya. Seluruh pengunjung berhamburan menyelamatkan diri keluar ruangan karena takut dan trauma dengan gempa yang terjadi di Cianjur beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!